Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alal islama akidah Wabil qur'ani imamah wa hikmah Waja'alal indonesia dawlatan al-mustaqilah Wabi undang-undang dasar empat lima falsafah Wabi fancasila asasa Wabi sabang ila meru kewilayah Wabi suka tani koryah Wabil bekasi baldah Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad Al-mujahidi Insyaallah anna al-kori wa allahul hadi Wabi jahe muhammadin Insyaallah anna al-kori wa allahul hadi Kang jeng romo mbah yai muhaimin Kang jeng romo mbah yai mahbub Singkula muliakaken Sedanten keluargane Pemudah-pemudahan menawi Allah naburakan rohmat Amin Sederenge singkha puten Kula boten bangkit bahasa jawa Singkriki bahasa jawa bahasa sunda Jawa Campur boten apa-apa Apa Arab pakai bahasa palestina Sebab sekarang di bekasi Di pandeglang Dan di dunia Sorotan hanya satu Palestina Para masai semuanya Yang saya hormati Para kang jeng romo Kang jeng guru Sedanten Singkula muliakaken Pemudah-mudahan Allah naburakan rohmat Kang ge Guru kita sedanten Amin 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 Mudah-mudahan Para masai kita Allah panjangkan usianya Amin Allah taburkan keberkahannya Amin Amin Allah berikan kesehatannya Amin Amin Dan teristimewa Kepada kaum bapak Kaum ibu Para alumni Semua Alumni pondok pesantren Betu Takwa Mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan Sehat Wal afiat Amin Dan mudah-mudahan Allah berikan kenyamanan Di dalam hatinya Amin Dan pada malam hari ini Allah mengundang Memanggil semua malikatnya Kata Allah Hei malikat Kesini Kemari kalian semua Datang malikat semuanya Datang Ada apa ya Allah Kata Allah Lihat Hei malikat Saksikan olehmu Lihat olehmu Di kampung Sukatani Di Bekasi Disitu di pendok pesantren Betu Takwa Kumpul para ulama Kumpul para kiai Kumpul para santri Kumpul para alumni Kumpul ibu Dan bapak semuanya Karena semata-mata Cinta Akan nabiku Dan karena semata-mata Cinta Akan waliku Maka kata Allah Aku rido Akan semuanya Kata Allah Aku akan mengkabulkan Semua hajatnya Kata Allah Hei malikat Saksikan Yang belum punya Apansa Balik dari sini Semuanya punya apansa Sanu merena Kata Allah Hei malikat Saksikan oleh Kalian semua Saksikan Aku akan Menghampuni Dosa semuanya Kata Allah Malaikat Yang belum punya Suami Balik pulang Dari sini Semuanya Dapet jodoh Yang belum punya Istri Balik dari sini Semuanya dapat jodoh Yang belum dipoligami Balik dari sini Dipoligami Amin 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 Pak Amin 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 Nyandung Nyandung Sarat nyandung Sarat berpoligami Cuman tiga Yang belum masuk dalam kriteria Tiga orang tersebut Dilarang berpoligami Yang pertama Yang pertama yang boleh Nyandung Adalah Bapak RT Hadir Boten Bapak RT Bapak RT ini hadir Ibu RT hadir Awas Bapak RT Nyandung Kenapa Bapak RT Bisa nyandung Karena beliau Punya beras Raskin Yang kedua Yang boleh Berpoligami Boleh nyandung Adalah Bapak Lurah Tidak ada Kenapa Lurah Boleh nyandung Karena beliau Punya duit jalan Yang ketiga Yang boleh nyandung Adalah Kiai Kenapa Kenapa Kiai Boleh nyandung Karena punya duit Muludan Saya Sudah jujur Sama istri saya Saya Tidak pernah Susulumputan Tidak pernah Umpet-umpetan Sama istri Saya jujur Sama istri Neng Aak Mau nyandung Ya Apa jawab istri saya Silahkan Aak Aria Yang dicekek Ya Allah Ya Rab Kata Allah Terhadap Malaikatnya Hei Malaikat Saksikan oleh Kalian semua Semua yang hadir Disini Aku masukkan Kedalam surgaku Semuanya Hayang ke surga Hayang ke surga Hayang ke surga Pak hayang ke surga Ngerti Bahasa hayang Ngerti Hayang ke surga Sedanten Pengen Manjing surga Pantes Pantes boten Pantes boten Boten Tapi pengen Manjing sing surga Ya Peripun Niki Pantes boten Tapi Pengen Manjing surga Ya Allah Ya Rab Andai saja Tidak ada Guru kita Andai kata Tidak ada Mbah Yai Almarhum Al-Maghurlah Abu Ya Mughni Soleh Maka mungkin Kita tidak Pantas Untuk bisa Masuk ke surga Kenapa kita Tidak pantas Masuk ke surga Karena Kadang-kadang Diri kita Sholat subuh Jam 8 Ada yang Sholat subuh Jam 8 Ada 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 Jam 8 Laju Terus kata Bapak-bapak Terus kata Ibu-ibu Terus kata Pemuda Dan pemudi Biasa Yang sholat Subuh Jam 8 Mas sholat Subuh Kesiangan Biasanya Juga Para Santri Bu Jangan Fitnah Santri Santri Mas sholat Subuh Jam 8 Karena Beres Ngaji Jam 11 Beres Ngaji Jam 11 Dia Langsung Sholat Tahajud Terus Baca Quran Dibuka Lembaran Quran Disitu Ada Handphone Main Mobile Legend Blon Santri Santri Ya Assalamuala Allah Ya Rah Apalagi Ibu-ibu Mohon maaf Apalagi Ibu-ibu Kemarin Pas lagi Film Booming Boomingnya Film Ikatan Cinta Pas Booming Boomingnya Ikatan Cinta Sholat Isha Sehabis Nonton Ikatan Cinta Bener Nggak Bener Nggak Saya Nggak Ngomongin Orang Bekasi Istri Saya Salah Saya Omongin Istri Saya Jam Sembilan Bukan Sholat Isha Malah Nagok Bina TV Kata Saya Neng Neng Udah Jam Sembilan Sholat Isha Tardulu Nungguin Iklan Ya Allah Bener Iklan Dia Langsung Ambil Air Wudhu Mau Mulai Sholat Allah Film Mulai Lagi Duduk Lagi Ya Allah Terus Ada Tamu Dari Bogor Ngobrol Sama Saya Habis Ngobrol Sama Saya Itu Si Tamu Kang Izin Mau Kemana WC Jigs KWC KWC Dia Pulang Dari WC Lihat Istri Kiai Lagi Nonton Ngomong Sama Saya Kang Hebat Di Banten Hebat Gimana Nonton Nggak Lepas Pakai Mukena Ya Allah Ya Rab Ibadah Kita Selalu Menjadi Sisa Ibadah Kita Hanya Sebatas Sisa Tetapi Kita Ingin Masuk Surganya Ngaca Co Ngaca Co Ngaca Mak Ngaca Pak Ibadah Kita Yang Selama Ini Menjadi Sisa Dari Kegiatan Kegiatan Ibadah Kita Yang Selama Ini Sisa Dari Pekerjaan Pekerjaan Tetapi Kita Ingin Masuk Surganya Allah Andai Tidak Ada Doa Daripada Wali Allah Andai Tidak Ada Doa Dari Sohibul Karamah Mengkelaksana Tidak Pantas Kita Masuk Surga Pak Maka Saya Katakan Saya Dengar Cerita Dari Mbah Yai Tadi Mbah Yai Al Marhum Al Mawfurlah Abu Mughni Soleh Beliau Telah 45 Tahun Mendedikasikan Waktunya Untuk Mengajar Dan Mengajar Terus Menerus Selama Kurang Lebih 45 Tahun Mendirikan Pendok Pesantren Dari Tahun 60 Alhamdulillah Sampai Menghembuskan Napas Terakhirnya Beliau Tidak Pernah Berhenti Untuk Terus Mengajar Karomah Terbagi Dua Mak C Karomah Ada Dua Yang Pertama Karomah Mak Nawi Dimana Orang Bisa Terbang Dimana Orang Bisa Enggak Mempan Ditembak Dimana Orang Bisa Bisa Berjalan Di atas Air Itu Karomah Yang Cetek Karomah Yang C Bisa Terbang Di atas Air Karomah Yang C Bisa Terbang Di udara Karomah Yang C Bisa Berangkat Dari sini Ke Arab Dalam Satu Kedipan Mata Karomah Yang C Karomah Yang Biasa Tapi Karomah Hakiki Adalah Dimana Tiap Hari Dia Tidak Pernah Berhenti Mengajar Anak Santri Itulah Karomah Yang Hakiki Hebatan Mana Antara Bisa Terbang Dengan Meuruk Ngaji Hebatan Mana Antara Bisa Terbang Bisa Jalan Di atas Air Bisa Berangkat Ke Mekah Hanya Sebatas Mengedipkan Mata Dengan Setiap Hari Menasehati Santrinya Dengan Setiap Hari Mengajarkan Pengajian Mangka Saya Jawab Lebih Hebat Mengajarkan Santri Daripada Mengejar Karomah Maknawi Jelas Apa Tidak Jelas Apa Tidak Jadi Romo Ya'i Mbah Ya'i Guru Kita Semua Sudah Punya Karom Mangka Pada Malam Hari Ini Saya Katakan Mbah Ya'i Al-Marhum Adalah Orang Yang Paling Hebat Dimana Saya Teringat Akan Suatu Kisah Di Cordoba Cordoba Adalah Kota Besar Di Sepanyol Kota Yang Sangat Mewah Kota Yang Luar Biasa Tersebar Kemewahan Di Cordoba Tetapi Disitu Ada Pondok Pesantren Pondok Pesantren Yang Salapi Tetapi Tetap Exis Walaupun Berada Di Kota Maka Saya Misalkan Pondok Pesantren Yang Di Sepanyol Di Cordoba Tak Beda Layaknya Seperti Di Bayi Takwa Kenapa Saya Katakan Seperti Itu Bekasi Kota Pak Kanan Kirinya Sudah Kota Di Kanan Sudah Kota Di Kiri Sudah Kota Di Depan Sudah Kota Di Belakang Sudah Kota Tetapi Di Kampung Ini Mesti Bangga Kenapa Karena Walaupun Dihimpit Kota Kanan Dan Kiri Masih Exis Pondok Pesantren Salapi Maka Allah Langsung Memanggil Malaikatnya Kata Tadi Hei Malaikat Lihatlah Bintang Yang Terang Di Sukatani Di Kampung Apa Ini Namanya Suka Sukatani Di Kampung Sukatani Ini Adalah Bintang Yang Terlihat Di Langit Alhamdul Maka Beruntung Jadi Orang Dia Beruntung 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 Kududa Engkak Kududa Engkak Ngaji Kenapa Kita Harus Ngaji Nah Bahaya Kalau Orang Tidak Ngaji Maka Orang Yang Ngaji Mesti Bungah Allah Yang Memerintahkan Kita Mesti Bungah Ketika Kita Ngaji Kata Allah Di Dalam Al-Quran Kul Bifadlillah Wabirahmatih Fabizalika Falyaf Rah Kita Kita Ngaji Pada Malam Hari Ini Ngaji Kitab Tafsir Al-Ma'ani Bukan Tafsir Jalalen Kata Allah Kul Ucapkan Oleh Muhammad Bifadlillah Dengan Fadlillah Apa Yang Dimaksud Fadlillah Di Dalam Kitab Tafsir Al-Ma'ani Allah Berkata Anna Fadlillah Al-ilmu Sesungguhnya Yang Dimaksud Dalam Fadlillah Adalah Ilmu Ngaji Anna Fadlillah Al-ilmu Yang Dimaksud Fadlillah Adalah Al-ilmu Fadlillah Maka Dengan Adanya Ngaji Falyafrohu Maka Bergembiralah Kita Manta Orang Yang Suka Ngaji Hatena Bakal Bung Hatena Bakal Bung Cek Bahasa Sunda Nama Kajen Teboga Duit Kajen Teboga Beas Asal Rajin Ngaji Hatena Bakal Bungah Cek Bahasa Urang Nama Kajen Tein Teboga Duit Teboga Beas Biarpun Nggak Memiliki Beras Biarpun Nggak Punya Duit Tapi Hatena Bakal Sen Kenapa Karena Nga Mangka Malam Ini Saya Katakan Orang Yang Paling Senang Sealam Dunia Tidak Ada Lain Dan Tidak Bukan Adalah Santri Adalah San Santri Biarpun Dia Tidak Punya Beras Biarpun Dia Tidak Punya Uang Tapi Hatena Sen Kenapa Karena Dari Pagi Sampai Jam Sebelas Teren Nga Nga Mantap Ibu Ibu Punya Anak Yang Dipesantren Punya Anak Yang Dipesantren Minimal Kalau Tidak Punya Anak Yang Dipesantren Minimal 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 Punya Menantu Santri Pengen Enggak Punya Menantu Santri Pengen Punya Menantu Santri Menantu Santri Tangannya Buduk Enggak Bapa Di Dimana Santri Yang Enggak Buduk Santri Budukan Cuman Buduknya Santri Adalah Rohmat Dari Allah Kenapa Saya Katakan Santri Buduk Rohmat Dari Allah Kita Pakai Analogi Ada Yang Suka Nanam Cabai Di Depan Rumah Ada Yang Suka Nanam Buah Buahan Atau Cabai Ada Nah Suka Dipupuk Dengan Kotoran Suka Kotoran Bau Enggak Hasilnya Tanaman Cabai Bagus Enggak Sama Santri Juga Kalau Tangannya Sudah Buduk Maka Dia Bakal Merasakan Sobarnya Di Pesantren Hasilnya Bakal Bagus Maka Santri Bayatut Takwa Kalau ada Yang Belum Pernah Buduk Ngadoa Ya Allah Kasih Aku Buduk Saya Punya Cerita Ini Saya Punya Cerita Pak Saya Punya Dongeng Dulu Pas Waktu Saya Mesantren Di Cangkudu Tahun Delap Sembilan Puh Saya Di Cangkudu Tangan Saya Abis Buduk Ngerti Kan Buduk Buduk Tangan Abis Tangan Abis Buduk Terus Ini Rambut Abis Sama Korengan Kalau Pak Saru Rapet Pak Rapet Buduk Buduk Tapi Walaupun Dalam Keadaan Buduk Hati Saya Pengen Punya Pacar Iya Itu Santri Sama Punya Hati Pengen Punya Pacar Terus Saya Ngapel Padahal Tangan Lagi Buduk Ini Cerita Masa Lalu Terus Saya Ngapel Ngapel Santri Beda Dengan Ngapel Sekolah Kalau Anak Sekolah Karyawan Ngapel Malam Minggu Sambil Bawa Martabak Sambil Bawa Rokok Buat Calon Mertua Kalau Santri Mengapelnya Malam Jumat Bawa Menyan Kata Saya Ditolak Saya Bakar Menyan Saya Ngan Ada Kursi Kursi Yaitu Ditungku Ditungku Ya Allah Saya Disuruh Duduk Ditungku Satu Jam Gini Aja Ya Allah Saya Rasa Saya Merasakan Oh Iya Ini Cek Bahasa Sunda Nama Supaya Membakar Buduk Jaya Dapat Satu Jam Jol Ada Yang Bawa Motor Honda Wind Pakai Jaket Pertamina Pegawai Pombensin Musuh Saingan Saya Begitu Dia Uluk Salam Pintu Dibuka Disuruh Duduk Di kursi Sopak Dikasih Air Susu Dikasih Kue Konghuan Saya Satu Jam Belum Dikasih Apa-apa Sedih Gak Sedih Gak Ya Allah Dapat Satu Jam Baru Datang Cah 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 Air Putih Air Putih Yang Penuh Dengan Dedek Air Putih Sudah Penuh Dengan Dedek Terus Ada Kue Ditutup Sama Pisang Sama Daun Pisang Saya Minum Airnya Masa Allah Air Saya Eng Tau Saya 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 Buka Kuenya Rangin Lepet Sedih Gak Sedih Gak 25 Tahun Kemudian Eng Eng Berapa Tahun 25 Tahun Kemudian Saya Sudah Istiqomah Saya Sudah Di rumah Diundang Ceramah Kesana Kesini Saya Diundang Kepal Lima Kepal Lima Melewat Pondok Cangkudu Nah Saya Bawa Tiga Mobil Saya Lagi Duduk Di Mobil Alfar Eng In Ketemusi Itu Yang Nolak Ah Dulu Lagi Nyetop Mobil Angkut Aja Gini Yang Nolak Sama Emaknya Gini Kata Saya Kata Saya Sama Supir Supir Buka Jendela Kenapa Kang Supaya Kelihat Siapa Saya Sombong Enggak Sombong Enggak Pak Sombong Enggak Bayangin Bu 25 Tahun Sebelumnya Yang Depan Dikasih Susu Saya Dikasih Air Seeng Sombong Enggak Itu Ibu Sombong Saya Nyombongin Orang Sombong Adalah Ibadah Paham Nyombongin Orang Sombong Ibad Dibuka 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 Tret Pabla Itu Lihat Si Ibunya Ih Jaak Kang Kata Saya Terus Dia Nanya Mau Kemana Kang Kekuburan Saya Masih Ingat Saya 25 Tahun Kemudian Disuruh Kekuburan Terus Saya Nanya Bu Bapak Masih Ada Duh Kang Udah Meninggal Innalillahi Wa Innalillahi Roji Un Terus Minantu Ibu Itu Yang Pegawai Pembensin Masih Ada Udah Kang Udah Jangan Ngomong Si Tolol Si Blon Kenapa Bu Dulu Dikasih Susu Nih Dikasih Air Seeng Bu Di Atau Mertua Meninggal Masih Ngurus Ngurus Bensin Kata Saya Juga Kawinin Dengan Ini Kalau Kawin Dengan Ini 40 Hari 40 Malam Diajiin Yasin Sama Santri Bilang Gini Kang Atau Sekarang Aja Senengnya Juga Udah Jadi Janda Sayanya Nggak Mau Susunya Udah Rayun Kira-kira Kira-kira Cek Kira-kira Nyesel Nggak Itu Ibu-ibu Ibu-ibu Nyesel Nggak Eh Orang Sukatani Ketika Orang Sukatani Menolak Santri Sekarang Mengka Akibatnya Penyesalan 25 Tahun Kemudian Jangan Macem-macem Orang Sukatani Sama Santri Kalau Orang Sukatani Menolak Cinta Santri Pada Hari Ini 25 Tahun Kemudian Menyesal Jelas 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 Maka Kalau ada Santri Ngapel Ada Santri Baitu Takwa Ngapel Pasakin Sarimi Kasih Telur Dengan Nasi Kasih Susu Nanti Mau pulang Kasih Duit 100 ribu Sama Rokos Samsus Bungkus Cocok Enggak Cocok Enggak Cocok Kalau Cocok Mangka Mulai Malam Besok Mbah Yai Nga Diliburin Santri Ngapel Semua Jangan Macem-macem Sama Santri Jangan Macem-macem Jangan Macem-macem Sama Santri Wahai Ibu Ibu Pengen Jadi Bos Ayam Pengen Ada Yang Pengen Bos Ayam Ada Yang Mau Jadi Bos Ayam Ada Enggak Mangkat Suruh Ayamnya Dicuri Sama Santri Ada Yang Pengen Jadi Bos Buah-buahan Ada Buah-buah Di depan Rumah Disuruh Dicuri Sama Santri Ini Saya Bakal Jadi Bos Ada Yang Pengen Jadi Bos Ikan Mas Ada 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 Yang Pengen Jadi Bos Ikan Suruh Ikannya Dicuri Sama Santri Ini Saya Bakal Jadi Bos Kalau Ibu Pengen Punya Cucu Banyak Kawinin Anak Ibu Cucu Ibu Sama Santri Butuh Bukti Butuh Bukti Saya Dongeng Lagi Bu Ini Kisah Nyata Saya Pulang Ceramah Di Majacitras Saya Pulang Ceramah Saya Pulang Jam Satu Malam Jam Satu Malam Saya Selamat Nelpon sama adik saya Di Kakak Mau makan nasi goreng Bikin nasi goreng Di Iya Kak Nanti kalau udah mateng Telepon Kakak Iya Jam satu baru Jam setengah Baru tuh Udah lima belas menit Ditelepon sama adik saya Kak Nasi goreng udah mateng Yaudah Kakak nanti kesana Saya dari rumah Saya ke rumah adik saya Lewat Pesantren Lewat asrama Asrama pesantren Di depan asrama pesantren Ada pohon buah Pohon mangga Kata saya Waduh Mangga ini Sebulan lagi mateng Sebulan lagi mateng Perkiraan Dapet sekarung Kata saya Terus saya ke rumah adik saya Makan Beres makan Jam dua Pulang lagi ke rumah Itu buah Mangga Sudah Nggak ada yang satu-satu acan Kira-kira sama kalong sama santri Sama kalong sama santri Jangan pitnah co Memang santri Memang santri Selalu jadi bahan omongan Sendal di masid hilang Ngomongnya santri Susu Kutang Cangcut Hilang Sama santri Santri Jadi bulan-bulanan Bahaya Yang mana Ulah mitnah Bener Santri Lengit Sendal di masid Ku santri Ku lama Ingat pas lagi ada corona Eta corona Kerai corona Dih Maut jantung Ku corona Liper sama corona Terus Kagegel Kuyep ku corona Bener Dih Taita buah-buah Anu tadi Mangga Mangga Kira-kira sama santri Apa sama Kelalawar Sama santri Jangan pitnah bu Kalong Ya Allah Ya Rab Kalau orang suka tani Jam satu malam Makan mangga Saya yakin Besoknya Pasti bakal mencret Tapi santri Masa aktif Metis Ngerujak Jam satu malam Perutnya kuat Saya yang mikir Siapa santri Buah Aing Aku siap Saya pulang ke rumah Mau sholat tahajud Allah Ingat sama buah Batal lagi Lah baca Quran Mau baca Quran Mau baca Quran Ingat lagi sama buah Akhirnya Mau baca Quran Enggak Sholat enggak Sambil tiduran aja Gini Mikirin Buah Buah Jam lima pagi Ada yang ngetuk pintu Assalamualaikum Kum salam Dari mana Dari Indra Mayu Apa tujuannya Mau ini kang Mau masukin putri Mesantren dia kang Tapi mohon maaf kang Enggak bawa apa-apa Itu di mobil HIS Ada mangga 10 karung Hebat enggak Yang hebat Saya apa Santri Santri Mantak orang dia Ulah macem-macem Kasantri Orang dia Ulah macem-macem Kasantri Jangan macem-macem Sama santri Karena seperti apapun Santri Beliau Beliau sudah memiliki Karomah-karomah Yang luar biasa Paham Jelas Mangkanu paling bungah Di dalam kehidupan Adalah Para sant Kenapa santri Sebab Para santri Tak pernah berhenti Untuk terus dan terus Mengaji 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 Dan Allah yang berjanji Bahwa orang yang suka mengaji Hatinya akan tenang Hatinya akan senang Dan sebaliknya Orang yang jauh dari pengajian Mata kolbuh Bakal mati hatinya Na'udhu Ketika hati kita sudah mati Kenapa hati mati Karena tidak pernah ngaji Kalau hati sudah mati Pak Masya Allah Najis Najis Bakal datang Najis yang pertama Di dalam hati kita adalah Ria Na'udhu Ece Jawab yang jujur Jangan ada kebohongan Ece Jawab yang jujur Ece Kalau taraweh disini Berjamaah apa Di rumah masing-masing Di masjid apa Di musola Di majlis Di masjid Jawab yang jujur ya Kalau berjamaah Di masjid Ece Pakai Mukna yang baru Apa yang bekas Jawab yang jujur Yang jujur Yang jujur Yang jujur Ah bohong Ah bohong Cek yang bekas Yang baru Yang mbak Baru Jujur Yang mbak Kalau di rumah Yang bekas Yang baru Allah yang di masjid Allah yang di rumah Beda enggak Kenapa sholat dibedain Berarti di dalam hati kita Ada Naj Najis apa Najis Ria Karena sholat kita Hanya sebatas Ingin melihatkan Mukna yang baru Awas Bapak-bapak juga Jangan senang Ketika bapak-bapak Sholat di masjid Pakai sarung BHS Pakai koko Yang bagus Suara Dienak-enakin Iyaka na'budu Iyaka na'sta'in Iyaka na'ud Nganahan Nganahan tak Nganahan tak Aingis ngebetan-betan Nganahan siapa Lah Bapak-bapak Ketika sholat di masjid Samping BHS baru Sarung BHS baru Baju koko yang bagus Suara Dienak-enakin Tapi ketika sholat di rumah Pakai baju golkar Yang sudah bolong Suaranya Iyaka na'budu Iyaka na'ud Kira-kira Kira-kira Allah yang di masjid Dan Allah yang di rumah Samping BHS Enggak Pak Kenapa sholat kita bedain Berarti ada rahasia Di hati kita Berarti ada penyakit Di hati kita Berarti ada najis Di hati kita Kenapa najis tersebut Bisa ada Karena hatinya Sudah Kenapa hati Sampai mati Karena tilok Nggak Karena Nggak pernah Ngaji Ya Allah Ya Rok Buntan Tahu najis anjing Anjing Najis apa Cik Mogholat Najis yang Super banget Padahal Cara Mensucikannya Sangat mudah Ketika baju Sarung Atau badan kita Tersentuh oleh Najis anjing Tinggal dibanjur Dengan tujuh Kali banjuran Dan salah satunya Menggunakan tanah Suci enggak Gampang enggak Tetapi ketika Najis di dalam hati Walaupun air Seluruh Lautan di alam dunia Kita kumpulkan Untuk mencuci Najis yang ada Di dalam hati Kira-kira bisa enggak Kenapa Karena saking sulitnya Mencuci Najis yang Ada di dalam hati Terkecuali Illa Bizikrillah Dengan jalan Zikir Ka Allah Dan dengan jalan Nga Ada yang bilang gini Atulah Kang Yang ngajinya juga Enggak masuk di akal Enggak masuk di otak Ada yang bilang gitu Ngajinya juga Enggak keharti Kang Ngajinya juga Enggak kepaham Kang Ada yang bilang gitu Ada Ada Enggak beda Sama orang yang denger adhan Ada yang adhan Allahu akbar Allahu akbar Siapa itu yang adhan Adhan lagi aja Ada yang ngomong gitu Ada Udah adhan lagi Enggak kerasa ya Adhan lagi aja Ada yang bilang gitu Ada Ya Allah Ya Rabb Bukan bilang gitu Jawab Allahu akbar Allahu akbar Ini mah Allahu akbar Allahu akbar Iya Ada yang lagi aja Blah on Saya kasih analogi Saya kasih analogi Pak Saya mesantren dari usia 8 tahun Dari kelas 2 SD Saya sudah dikepesantrenin sama orang tua saya Abah saya Nganter saya ke pesantren Saya kelas 2 SD Usia saya baru 7 ke 8 tahun Saya sudah di pesantren Pulang dari pesantren Dapat 1 tahun Abah saya lagi baca kitab Baca gini Abah saya lagi baca kitab Kata saya Bah Enggak Ada manfaatnya itu baca kitab Udah Enggak ada manfaatnya Kata Abah saya Ada Jang Ada manfaatnya Enggak ada Ada Jang Kata Abah saya Enggak ada Nih Baca sama kamu Saya baca Itu baru masih kecil Enggak ada bah Enggak keharti Kata Abah saya gini Udah gini aja nih Ini karung bekas wadah Hareng Ngerti gak hareng Hareng ngerti Karung bekas wadah Areng Kebetulan rumah Abah saya Depannya musola Tuh ambil air di musola Pakai karung ini Sok Bawa airnya ke Abah Saya ngambil ke musola Udah diwadahin air sama karung Dibawa ke Abah saya Atuh tinggal karungnya Airnya gak ada Ngambil lagi saya Sedua kali Datang ke Abah saya Bocor lagi Ngambil lagi Sampai sepuluh kali Gak ada yang terisi Karung tersebut Saya ngomong sama Abah saya Bah Gak ada manfaatnya Kata Abah saya Ada manfaatnya Satu kali lagi ngambil Ngambil satu kali lagi Datang ke Abah saya Abis juga airnya Kata saya Bah Sudah tidak ada manfaatnya Kata kamu Gak ada manfaatnya Airnya memang tidak ada Tapi karungnya tadinya Kotor tidak Awalnya Kotor tidak Sekarang sudah Sebelas kali Ngambil air ke musola Bersih tidak Walaupun ngajinya Enggak ke harti Walaupun ngajinya Enggak ke paham Tapi hati bakal ber Paham enggak Jelas enggak Kalau orang tidak ngaji Mata kolbuh Matilah mata hatinya Setelah mata hatinya mati Makan najis bakal masuk Dan Dia akan mempertahankan Kebenaran Walaupun pandangan Syarat salah Dia akan mempertahankan Kebenaran dengan najis Yang tersimpan di dalam hatinya Mohon maaf Pengen naik usaha Dia datangnya Enggak bakal ke Kiai Tapi datang ke Dukun Mohon maaf Mau menikahkan anak Datangnya bukan ke Kiai Datangnya ke Dukun Kenapa? Karena mati hati Datang ke Dukun Bah Saya mau ngawinin anak Tolong bah Yang undangan supaya rame Tapi Jangan pada makan Belong enggak Kata mbah takokak Dukun Lah gampang itu mah Kawinin anak lo Kawinin Anak lo kawinin Tanggal 1 Ramadan Yang kedua Yang kedua bah Yang kedua bah Yang kedua Di kampung saya Di Sukatani bah Sekarang sudah musim hujan Punten Disini sudah turun mulai Alhamdulillah Dipandai Kelangmas Sudah masuk musim hujan Tiap hari Alhamdulillah Musim hujan Mudah-mudahan Berkah maulid Berkahol ini Allah nurinin rahmat Melalui hujan Amin Dan kalau seandainya Lagi hajatan Pengen hujan Pengen kemarau Kemarau Nah ini contoh Datang orang Sukatani Bah Gimana nih bah Sekarang lagi musim hujan bah Gimana caranya Anak saya Pas pertikahan Supaya tidak turun hujan Kata mbah takokak Dukun Gampang itu mah Gimana bah Gimana bah Nah di kampung Lu disana di Sukatani Ada enggak Janda yang satu rumah Tiga janda Maksudnya gimana bah Rumahnya satu Jandanya tiga Ada bah Ada bah Terus gimana Paling cangcudnya Terus gimana Bagaimana Nah ambil ya Ambil Daun pisang Ngiris Masukin itu Cangcud yang tiga Kesana Ngirisin Bawang Cabai Tomat Kunyit Sama bawang putih Yang banyak Emang kenapa bah Hangru Terus gimana Ya dikukus Dua jam lah Itu namanya Apa bah Ya setup cangcud Ke hej Terus gimana Ya Terus gantungin Dipu adek Insya Allah Enggak bakal turun Atau iya Setup cangcud Enggak bakal tur Hujan Mador Dar gelap Ada disini Kayak gitu Ada Ada yang Seperti itu Disini Kaifat takfurun Nabilahi Wakungtum Amwata Neknaun Urang magawe Kanafa kufuran Padahal Urang te Bakal Mak Semuanya Kita bakal Mening Buat apa Kita berbuat Kekufuran Saya katakan Bahwa Satu langkah Kita melangkahkan Terhadap dukun Bisa datang Terhadap Kekufuran Na'udhu Ingat Bapak Ingat Ibu Kita semua Bakal Mening Sementara Kalau kita Meninggal Ada Tiga hal Yang akan Kembali Yang pertama Ruh kita Kemana Ruh akan Kembali Ruh kita Kembali Lagi Kepada Allah Guru Kita Yang Mulia Al-Mukarram Mbahyai Abu Ya Mughni Orang Yang Orang Yang Telah Allah Muliakan Beliau Meninggal Tapi Alamat Ilkhairnya Sudah Jelas Tanda-tanda Kebaikannya Sudah Nyampak Ya kita Apalagi Kita Ilmu Tidak Ada Mendedikasikan Diri Untuk Agama Tidak Ada Min Alamat Ilkhair Tanda-tanda Kebaikan Pun Tidak Ada Apa Yang Kita Harapkan Ya Allah Ya Rabb Yang Kedua Yang Akan Kembali Adalah Amaluhu Wa Ama Amaluhu Yarjiu Ilah Napsih Kebaikan Kebaikan Yang Kita Tanam Ketika Di Dunia Insyaallah Akan Kembali Pada Diri Kita Melak Hade Jadi Melak Bagus Jadi Melak Goreng Jadi Nanem Bagus Jadi Nenan Menanam Jelek Jadi Apa Yang Kita Perbuat Di Muka Bumi Baik Dan Buruk Akan Kembali Terhadap Diri Kita Yang Ketiga Adalah Jasad Kemana Tidak Jasad Pergi Jasad Kita Akan Dimakan Oleh Cacing Dan Ulat Di Bawah Tanah Pengen Masih Utuh Pengen Dimakan Sama Ulat Pengen Utuh Benar Saya Punya Cerita Ada Orang Jakarta Dia Punya Istri Dikadomas Mohon Maaf Ini Tangannya Penuh Sama Tato Dia Mantan Preman Bahkan Sempat Membunuh Di Jakartanya Dia Kabur Ke Pandeglang Punya Istri Orang Pandeglang Dia Suka Ikut Pengajian Saya Lagi Mengajarkan Pengajian Sama Kom Bapak Bapak Ibu Kata Saya Apabila Jasad Kita Ingin Utuh Tidak Dimakan Oleh Rayap Ingin Utuh Tidak Dimakan Oleh Cacing Dan Ulat Kuncinya Gampang Kuncinya Perbanyak Surat Tabarok Dan Surat Kahfi Baca Apa Surat Tabarok Sama Surat Kah Supaya Jangan Dimakan Ulat Dia Dawamin Tapi Dia Tidak Bisa Baca Ngomong Ke Saya Malu Akhirnya Ngaji Sama Santri Sama Santri Rajin Dia Belajar Alif Jabera Ba Jaber Ba Ta Jaberta Ayo Terus Belajar Rajin Kata Santri Ayo Pak Baca Dibaca Sama Preman Mahabarata Terus 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 Akhirnya Lancar Akhirnya Bisa Sudah Dua Tahun Dia Mendawamkan Surat Kahfi Dan Surat Tabarok Akhirnya Dia Meninggal Setelah Dikuburkan Dua Tahun Setelah Dia Meninggal Istrinya Meninggal Begitu Istrinya Mau Dikuburkan Bersampingan Dengan Simakom Almarhum Al-Maghfur Si bapak Yang sudah Meninggal Duluan Sudah Dalam Keluar Jenajah Si suaminya Yang sudah Dua tahun Jangankan Badannya Si Boehnya Kain kapannya Masih putih Bersih Hebat Enggak Pengen Enggak Dawamkan Surat Tabar Dan Surat Kah Bah Dawamkan Bahkan Khususiat Untuk Para lelaki Bukan Bukan Hanya Sebatas Ulat Bukan Hanya Sebatas Tanah Yang Memakan Jasad Bahkan Jasad Diharamkan Dimasukkan Keneraka Pak Diharamkan Jasad Masukkan Dengan Catatan Apa Gampang Gampang 10 Menit Juga Mungkin Tidak Apabila Imam Jumat Uluq Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Baca Musabah 7 Kulhu 7 Pateha 7 Palak Binas Gampang Tidak Tapi yang Ironis Ironis Ketika Imam Jumat Uluq Salam Banyak Yang Keluar Atau Banyak Yang Baca Musabah Ya Allah Ya Kau Mau Ibu Ibu Hayang Kasurga Tidak Gampang Pisah Hayang Kasurga Babari Bu Mere Cah Kasalaki Ngasih Air Minum Sama Suami Pahalanya Umroh Gede Ya Allah Ya Rau Ngasih Makanan Sama Suami Ngasih Makan Pahalanya Haji Gede Suka Bener 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 Ngasih Air Sama Suami Pahalanya Ngasih Makan Suami Pahalanya Sekali Melototan Suami Dosa Semua Balik Lagi Ada Yang Suka Melototin Suami Ada Kenapa Melototin Suami Koret Suaminya Pelit Kalau Ibu Bapak Ibu Punya Suami Pelit Paling Duitnya Cocok Enggak Siap Maling Duit Suami Siap Rampok Semua Kata Bapak Apa Apaan Ini Kiai Nyuruh Maling Duit Suaminya Bukan Saya Yang Ngomong Tapi Rasul Yang Ngomong Sayidatuna Hindun Berlapor Sama Rasul Ya Rasul Allah Saya Punya Suami Namanya Abu Supyan Pelit Ya Rasul Allah Apa Rasul bilang Ambil Duitnya Sama Kamu Cocok Kalau Punya Suami Pelit Ambil Duit Cocok Asal Dipemenangkan Tapi Ngambilnya Bikodril Hajat Dengan Takaran Kebutuhan Ibu Ibu Sehari Kebutuhannya Seratus Ribu Dipesak Disaku Suami Ibu Ada Satu Juta Ambil Seratus Ribu Simpen Sembilan Ratus Rek Pakai Akang Gimana Kalau Dibalikin Yang Diambil Sembilan Ratus Ribu Yang Ditaruh Seratus Ribu Neraka Jahanam Saya Bilang Orang Sukatani Main Shallah Ibu Ibu Masuk Surga Semua Amin Berbeda Dengan Di kampung Saya Beda Di kampung Saya Di Pandeklang Saya Tadi Pagi Undangan Saya Keluar Kota Undangan Saya Kerangkas Jam 7 Pagi Pas Datang Di pinggir Jalan Di kampung Saya Lihat Ibu Ibunya 20 20 Orang Lagi Jumbo Ngeliatin Pantat Ketetangga Ada Disini Juga Ada Sarwa Baik Wai Ngesdi Alem Kata Saya Sama Supir Supir Jendela Buka Kenapa Kang Biar Lebih Jelas Ya Allah Ya Rob Ada Disini Juga Ada Ya Allah Ya Rob Tapi Jangan Lupakan Suami Prioritaskan Suami Mau Olahraga Silahkan Olahraga Tapi Jangan Lupakan Suak Jangan Lupakan Suami Waktu Sarapannya Jangan Lupakan Suami Waktu Ngopinya Apalagi Waktu Malam Kita Semua Bakal Meninggal Usia Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Cuma 63 Tahun Sekali Lagi Usia Rasul Berapa Tahun 63 Tahun Jadi Umat Muhammad Tidak Pernah Ada Yang Lebih Usianya Daripada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Ada Ibu Bapak Usianya Sekarang Sudah 62 Tahun Lebih 11 Bulan Itung 30 Hari Lagi Usianya Ada Disini Yang Sudah 63 Ada Ada Sudah Di Berebon Bonus Itu Yang Lebih Dari 63 Tahun Adalah Bonus Dari Allah Maka Saya Katakan Yang Sudah Dikasih Bonus Sama Allah Penuhi Masjid Jangan Lupakan Zikir Dengan Tetangga Supaya Baik Semuanya Rukun Terus Ke Masjid Baca Quran Rajin Rajin Pengajian Karena Sudah Dikasih Bonus Ini Sudah Dikasih Bonus Ngusup Ngusup Mancing Ngusup Tapi Jangan Jangan Tinggalkan Ibad Ibad Semuanya Kita Bakal Meninggal Saya Kasih Contoh Siapa Yang Meninggal Pak RT Aja Siapa Yang Contoh 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 RT Aja Rt Meninggal Bukan RT Saja Yang Meninggal Kita Semua Juga Bakal Meninggal Pak RT Meninggal Dimasukin Keliang Lahat Mohon Maaf Takut Ada Yang Belum Pernah Nganter Ke Kuburan Pak Bu Pipi Pipi Kita Yang Selalu Kita Oles Dengan Skincare Yang Kita Oles Dengan Wardah Yang Kita Oles Dengan Apa Lagi Hah Oh Aing Menter Bisa Nggak Nggak Aing Menter Tidak Hah Best Go Aing Menter Bisa Ngucap Nage Di Best Glow Wuh Aing Menter Bisa Aing Mantak Karunya Aing Masa Laki Orang Di Beak Duit Naku Kito Pipi Kita Wajah Kita Yang Selalu Kita Oles Dengan Kemewahan Dengan Wardah Skincare Dan Tadi Aing Kita Bisa Nyebut Ke Nana Nabi Coba Coba Jawab Ketika Kita Meninggal Ketika Kita Meninggal Pipi Kita Bakal Dibuka Kain Kapannya Bener Nggak Pipi Dibuka Kain Kafannya Ditempelin Ketanah Yang Merah Bener Nggak Dibuka Bener Kain Kapannya Dibuka Dibuka Kain Kapannya Ditempelin Pipi Semulus Apapun Pipi Kita Seputih Apapun Pipi Kita Maka Bakal Ditempelin Ketanah Yang Merah Bener Apa Bener Bener Ya Allah Ya Rauh Ditempelin Ketanah Terus Kepala Kita Disandarin Ke Bantal Bantalnya Bukan Bantal Yang Seperti Bantal Layaknya Di rumah Rumah Kita Hanya Sebatas Tumpukan Tanah Kepala Disandarin Ke Bantal Pipi Ditempelin Ketanah Kenapa Tazal Lulan Karena Hina Diri Kita Bukti Apa Bukti Bakal Bukti Enggak Laju Pak RT Itu Pak RT Meninggal Udah Di Uruk Ku Tanah Berem Ditutup Ku Tataban Ibu Ninggalkan Bapak Ninggalkan Sakabehna Balalik Dei Tatanggak Nungajajab Kakuburan Balalik Dei Semuanya Pada pulang Lagi Tapi Yang Di Dalam Kubur Mendengar Suara Sendal Yang Dari Atas Ketrek 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 Terdengar RT Bangun Dari Kuburannya Bangun Sudah Bangun Di Depannya Sudah Ada Malaikat Yang Mau Nanya Kata RT Di mana Ini Saya Kata Malaikat Dikubur RT Ditanya Pak RT Sama Malaikat Ditanya RT Lu Maling Beras Raskin Ini Kira 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 RT bisa Jawab Nggak RT Bisa Jawab Nggak Allah Yang Jawab Nya Di Surat Yasin Yuk Kita Bareng Bareng Tidak 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 kita di dalam liang lahat, di dalam liang kubur, maka pada hari ini kata Allah kami sudah mengunci mulut, mulut kita sudah tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi, karena Allah yang lebih tahu Allah yang lebih tahu akan produk bikinannya, Allah yang lebih tahu manusia, karena kalau ngomong dengan mulut banyak yang bawa pilih saya, kalau saya terpilih maka saya akan bangun pesantren, saya akan bangun jalan, saya akan bangun ini masyarakat namanya juga ngomong pakai mul maka Allah kata Allah, kami sudah mengunci mulutmu kami sudah mengunci mulut pada hari ini tangan yang akan ngomong, maka di saat di liang kubur, tangan kita yang akan ngomong ditanya RT sama malaikat RT, lu maling beras raskin di jawab sama RT mulutnya di kun tangan yang ngomong iya malaikat saya yang ngambil dan kaki yang akan bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan CCTV Allah pada saat itu sedikit pun tidak akan pernah terlewatkan yang baik dilakukan yang baik dilakukan akan terlihat dan nampak yang jelek yang dilakukan akan terlihat dan nampak pada saat itu CCTV-nya akan jelas karena tangan yang akan berbicara mendikte satu persatu yang telah kita kerjakan dan kaki yang akan bersaksi betul apa benar apa bakal jelas nanti bakal ada jelas terus RT ditimbang amalnya berat ke sebelah kiri bagus tak joreng RT ditimbang amalnya ke sebelah kiri bagus apa jelek laju RT tolong 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 ada yang nulung enggak ada yang nulung enggak ada Allah yang jawab di surat abasa kata Allah pada hari ini pada hari ini sudah lari bapak dari anaknya anak dari bapaknya ibu dari anaknya kakek dari cucunya cucu dari kakeknya hari tamah masing mas ini saya cerita di alam ahsar berbeda lagi dengan siratul mustaqib siratul mustaqib anak yang menjadi santri anak yang menjadi kiai dia akan menolong bapaknya dia akan menolong ibunya dia akan menolong bibi dan pamannya dia akan menolong nenek dan kakeknya ketika di suratul mustaqib ini cerita di alam ahsar Pak RT sedih tidak ada yang nolong kata Pak RT tolong 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 ayah menolonganmu ayah menolonganmu sedih mta begitu lagi sedih jol Allah datang Allah datang kata Allah eh malikat siapa yang lu bawa RT Tuhan mau dibawa kemana ke neraka ya Allah apa kata Allah ya cepetan cepetan bawa ke neraka cepetan 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 bawa ke neraka kata Allah siap ya Allah dibawa lagi RT mau dimasukin ke neraka kira-kira ada yang nolongin enggak ada yang nolongin enggak Pak ada yang nolongin enggak ada begitu Pak RT mau masuk ke pintu neraka adalah di kursi yang mewah seorang al-alim al-alamah sohibil karomah pangerse Abuya Mugni Soleh beliau duduk di kursi yang mewah dekat pintu neraka kata Abuya Mugni sama malikat eh malikat siapa yang lu bawa RT mau dibawa kemana ke neraka apa Abuya jawab shhh masukin ke surga saya tanggung jawab ya Abuya ini RT di dunianya suka maling beras-raskin shhh masukin ke surga saya tanggung jawab terus kata itu malaikat ya Abuya ini RT waduh hobinya dangdutan shhh masukin ke surga saya yang tanggung jawab terus kata malaikat ya Abuya saya lapor dulu sama Allah sabab tadi Allah yang menyuruh ke neraka apa jawab Abuya silahkan ente lapor dulu sama Allah ayo silahkan akhirnya lari malaikat Jabaniya datang di depan Allah ya Allah ya Rabb kata malaikat ampun ya Allah ini RT mau saya masukin ke neraka eh ada kiai muhni ya Allah pendiri pondok pesantren baik itu takwa apa Allah jawab kata Allah kata saya juga tadi cepetan kata saya juga tadi cepetan kamu malambat kurang cepat kamu telat saya tidak bisa menolak keinginan kekasih saya beliau adalah kekasih saya saya tidak bisa menolak keinginan kekasih saya saya tidak bisa akhirnya datang lagi malaikat Jabaniya ya Buya hebat amat ini Pak RT tadinya mau dimasukin ke neraka sampai jadi masuk ke surga kenapa dijawab sama Abuya karena pada malam minggu disitu ada halku aku hadir disitu kenapa Abuya hadir hadir saya meyakini Abuya hadir karena tasorrup wali kata tasorrup hai tasorrupnya wali seperti tasorrupnya orang yang hidup beliau seperti orang yang hidup aku saksikan siapa saja yang hadir pada acara hal-hal aku tanya aku tulis semua nama satu persatunya aku tulis nama satu persatunya dan aku berjanji aku bakal duduk di dekat pintu neraka tidak akan pernah aku masuk surga duluan sebelum murid-muridku semuanya masuk surga Alhamdul jadi untung kira-kira mencintai wali Allah untung tidak untung tidak menghadiri acara hal untung tidak ya Allah ya Rabb kita orang yang hina kita orang yang hina mangka orang yang hina semerti kita menginginkan yang mulia tidak ada lain tidak ada jalan mendekati orang yang mulia hayan wa maitan apakah beliau masih hidup ataupun sudah meninggal yang masih hidup disini putra-putra Mbah Yai kita muliakan yang sudah meninggal kita mulia maka niscaya kemuliaannya bakal balik sama kita jelas tidak jelas tidak ngaji mah kalau sudah jelas sudah ya haturnuhun anukasuhun hapunten dari semua kesalahan kehilapan dan keteledoran saya mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan ada barokahnya dan mohon maaf dari segala kekurangannya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi hittalawabarokatuh aku loat aku loat selamat menikmati